Hai semua, Assalamualaikum Di video kali ini aku mau bikin Sayur nangka muda Ini rasanya enak, kuri banget Cocok untuk menu pendamping ayam Atau daging Kalau kalian mau tau gimana cara buatnya Tonton videonya sampai dengan selesai Bahan-bahannya disini aku pakai Kurang lebih 400 gram nangka muda Sudah dipotong dan dicuci bersih Kalian boleh pakai 500 gram juga boleh Bisa Kemudian untuk bumbu yang dihaluskan Ada bawang merah, bawang putih Kemiri, cabai merah Dan juga cabai rawit Kemudian ada serai, salam dan juga lengkuas Ini bahan untuk keprekannya Kemudian ada kunyit bubuk Dan juga ketumbar bubuk Kira-kira 1 sendok teh Dan setengah sendok teh Untuk kunyit bubuknya Dan disini aku pakai Satu saset santan instan Pertama, disini aku mau rebus terlebih dahulu Untuk nangkanya Didihkan air Setelah mendidih Kita masukkan nangka mudanya Rebus nangka kira-kira 15 menit Ini kita tutup terlebih dahulu Kalau sudah 15 menit Kita angkat dan tiriskan Nah ini kita akan sisikan terlebih dahulu Nangka muda yang sudah direbus Sekarang kita persiapan untuk bumbu yang dihaluskan Untuk bumbu yang dihaluskan Disini ada cabai merah Aku potong dulu Supaya lebih gampang untuk dihaluskannya Boleh pakai blender Atau boleh pakai ulekan Kalau mau cepat pakai blender aja Ini bawang merah dan juga bawang putih juga sama Dipotong kecil aja Seperti ini Supaya lebih mudah untuk dihaluskan Kita masukkan ke dalam blender bumbu Kemudian jangan lupa untuk kemirinya juga kita masukkan Dan cabai rawit merahnya kita masukkan juga Boleh juga pakai cabai rawit merah yang geluntungan aja Nggak perlu dihaluskan, nggak apa-apa Tambahkan sedikit air Kemudian kita masukkan Campurkan juga kunyit dan juga ketumbar bubuk Kemudian panaskan minyak Kita akan tumis bumbunya Sampai matang dan juga harum Pastikan bumbunya ini benar sudah matang ya Supaya nggak ada bau langu Kemudian jangan lupa untuk menambahkan aromatiknya Kita tambahkan serai, lengkuas dan juga daun salam Kita tumis lagi Kalau bumbunya sudah matang dan juga harum Tambahkan air Kurang lebih 800 ml Atau secukupnya Kemudian disini Aku tambahkan garam Dan juga kaldu jamur Untuk penambahannya Kalian sesuaikan lagi Disini aku pakai 2 sendok teh garam Dan 2 sendok teh kaldu jamur Kemudian masukkan Nangka muda yang sudah direbus Kita aduk lagi Supaya tercampur dulu Kemudian tambahkan 1 saset santan instan Nah disini Aduk terus Sampai airnya mendidih Ini kita akan tunggu Sampai airnya berkurang Dan bumbunya ini meresap ke nangka mudanya Ini sambil terus diaduk Kalau misalnya airnya sudah mulai berkurang Kita akan matikan api Dan siap untuk disajikan Nah kurang lebih seperti ini ya teman-teman Untuk airnya Nggak terlalu banyak juga Jangan lupa untuk koreksi rasa Kalau ada yang kurang boleh ditambahkan Sayur nangka mudanya sudah jadi Ini rasanya enak banget Kuri Ada pedasnya juga Pasti teman-teman bisa untuk recook resep kali ini Resepnya mudah Bahannya juga simple Cocok untuk menu pendamping daging atau ayam Pas banget pokoknya Silahkan mencoba Dan recook resep kali ini Kalau kalian suka dengan videonya Bantu like, komen, dan juga share Jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya Aktifkan juga loncengnya Biar kalian update video terbaru dari channel ini Selamat mencoba Dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh